Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memuji menyembah-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau merasakan hadirmu di hidup kami Tuhan lebih lagi di setiap langkah kami. Kami hidup untuk menyukakan hatimu saja Bapak. Ampuni segala ketidaktepatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan yang baru. Walaupun banyak hal kami lakukan berulang kali salah Tuhan. Tapi Engkau selalu berikan kesempatan kami yang baru lagi Tuhan. Mari katakan bersama. Telah kau ampuni dosaku Kau hapus semua salahku Walaupun banyak cacat dan celaku Engkau menerimaku Engkau menerimaku Tuhan melupakan dosaku Tak kau ingat kesalahanku Sudah kau tebus Dengan darah kudus Tuhanku Yesus Sejauh timur Sejauh timur Dari barat Kau jauhkan pelanggaranku Setinggi langit Di atas bumi Demikian besar kasih setiamu Atas orang-orang yang Takut akan Tuhan Dalam kekudusan Seperti Seperti Bapak sayang Anak-anaknya Kau sayang Padaku Katakan kembali Tuhan melupakan dosaku Tuhan melupakan dosaku Tak kau ingat kesalahanku Sudah kau tebus Dengan darah kudus Dengan darah kudus Tuhan ku Yesus Yesus Sejauh timur Sejauh timur Dari barat Kau jauhkan Kau jauhkan Pelanggaranku Setinggi langit Di atas bumi Di atas bumi Demikian besar Kasih setiamu Atas orang-orang yang Takut akan Tuhan Dalam kekudusan Tuhan Seperti Bapak sayang Anak-anaknya Kau sayang Padaku Sejauh Sejauh timur Dari barat Kau jauhkan Dan Pelanggaranku Setinggi Langit Di atas bumi Demikian besar Kasih setiamu Atas orang-orang yang Takut akan Tuhan Dalam Kekudusan Seperti Bapak Sayang Anak-anaknya Kau sayang Padaku Seperti Bapak Sayang Seperti Bapak Sayang Anak-anaknya Kau sayang Padaku Seperti Seperti Bapak Sayang Anak-anaknya Kau sayang Padaku Kami Kami bersyukur Bapak Memiliki Allah Yang penuh dengan belas kasihan Yang selalu mengampuni kami Dalam setiap kesalahan kami Pada masa kebodohan kami Tuhan Kau tetap mau kami kembali Kepadamu Bapak Betapa Berharganya Engkau Bapak dalam hidup kami Karena itu Tuhan Kami mau selalu ada di hadiratmu Setiap langkah kami ada dalam kekudusanmu Bapak Mari bersama katakan Berharganya engkau bagiku Berharganya engkau bagiku Berharganya engkau Tak tergantikan Oleh siapapun Dan Apapun Ini janjiku Menggenggam tanganmu Selalu Takkan ku lepas Takkan ku lepas Oleh sebab apapun Selamanya Selalu dalam hadiratmu Selalu dalam hadiratmu Selalu dalam hadiratmu Melangkah Melangkah dengan kekudusanmu Melangkah dengan kekudusanmu Melangkah dengan kekudusanmu Diam di dalam baikmu Itu rinduku bersama denganmu Melangkah dengan kekudusanmu Diam di dalam kekudusanmu Diam di dalam baikmu Diam di dalam baikmu Melangkah dengan kekudusanmu Diam di dalam baikmu Diam di dalam baikmu Itu rinduku Itu rinduku Sementara Sementara kekudusanmu Sementara kekudusanmu Menghancurkan Menghancurkan reputasi Sedikit kebodohan Menghancurkan reputasi Ungkapan ini sejajar Dengan peribahasa Karena nila setitik Karena nila setitik Merusak susu Sebelangan Nila adalah suatu Tumbuhan perdu Yang menghasilkan zat Berwarna Campuran biru Dan ungu Apabila Satu titik zat ini Menetes Menetes Dalam belanga Yang berisi Susu Maka Satu belanga Atau satu kuali Yang berisi Susu Tersebut Menjadi rusak Jadi secara Keseluruhan Susu di dalam Belanga itu Menjadi rusak Peribahasa ini Dapat diartikan Karena kesalahan sedikit Maka Rusaklah Semua Citra Atau reputasi Yang telah dibangun Selama ini Peribahasa ini Juga Senada Dengan Pengkotbah 10 ayat 1 Pengkotbah 10 ayat 1 Dalam pengkotbah 10 ayat 1 Dikatakan demikian Lalat yang mati Menyebabkan Menyebabkan Urapan dari pembuat Urapan Berbau busuk Demikian juga Sedikit kebodohan Lebih berpengaruh Daripada Hikmat Dan kehormatan Sedikit kebodohan Lebih berpengaruh Daripada Hikmat dan kehormatan Lalat yang mati Lalat yang mati Lalat yang mati Di dalam Sebuah wadah yang berisi Minyak urapan Atau minyak wangi Dapat membuat Minyak wangi tersebut Menjadi busuk Sedikit kebodohan Diperjelas oleh pengkotbah Sedikit kebodohan Dapat Berpengaruh pada Hikmat dan kehormatan Artinya Reputasi seseorang Dapat hancur seketika Hanya karena Sedikit kebodohan A little falling Sedikit kebodohan Citra yang sudah dibangun Oleh seseorang Begitu lama Dapat Hancur seketika Hanya karena Sedikit kebodohan Jadi Lalat yang mati Menurut Pengkotbah 10 Ad 1 ini Lalat yang mati Akan merusak Seluruh Minyak wangi Di dalam Belanga Memang ditegaskan Artinya Sedikit kebodohan Lebih berpengaruh Daripada Hikmat Dan kehormatan Seseorang Yang terhormat Menjadi terhormat Tidak Dapat Dicapai Dalam waktu singkat Menjadi Terhormat Membutuhkan Waktu Yang Lama Ada rentang Waktu yang Panjang Sehingga Seseorang Dapat Menjadi Orang yang Terhormat Tetapi orang Yang terhormat ini Kehormatannya Dapat Hancur Hanya dalam Tempo yang Sangat singkat Disebabkan oleh A little Falling Sedikit Kebodohan Tidak perlu Banyak Kebodohan Hanya Sedikit Kebodohan Reputasi Citra Sebagai seorang Yang terhormat Seorang Seorang yang Dikagumi Seorang yang Ditinggikan Hancur Seketika Pepatah ini Bukan sekedar Rangkaian kata Khususnya Pengkotbah 10 ayat 1 Ini merupakan Sebuah Kebenaran Yang Harus diperhatikan Oleh setiap Orang Percaya Jangan Meremehkan Hal-hal yang Kecil Hal-hal Kecil yang kita Anggap Sederhana Ternyata Dapat Mempengaruhi Atau Berdampak Luas Memiliki Implikasi Terhadap Lingkungan Sekitar kita Setiap Kesalahan Sekecil Apapun Setiap Kebodohan Sekecil Apapun Yang kita Perbuat Dapat Berdampak Luas Jadi Hendaknya Kita tidak Meremehkan Hal-hal Kecil Yang pada Akhirnya Memiliki Dampak Luas Kesalahan Kecil Dapat Meruntuhkan Bangunan Yang sudah Berdiri Yang sudah Kelihatan Begitu Besar Dan Kita bisa Melihat Hal ini Dalam Dunia Nyata Tidak sedikit Bangunan Yang Roboh Hanya Karena Kelalayang Kesalahan Kecil Ada Orang-orang Yang menganggap Sepele Misalnya Bahan Bangunan Yang dikurangi Sehingga Membuat bangunan Tersebut Tidak kokoh Besi Yang harusnya Digunakan Sekian milih Dikurangi Dikurangi Sekian milih Supaya lebih Murah Tapi bangunannya Tidak kokoh Tidak sesuai dengan Hitungan awal Itu sebabnya Tidak sampai Sekian tahun Yang diharapkan Bangunan ini dapat Bertahan Puluhan tahun Tidak sampai Puluhan tahun Sudah Luluh Lantah Oleh karena Kelalaian Oleh karena Kebodohan Kecil Atau sedikit Kebodohan Kita lihat Kejadian Adam dan Hawa Kejatuhan Adam dan Hawa Peristiwa ini Mengajarkan kepada Kita bahwa Jangan meremehkan Hal-hal yang kecil Yang pada akhirnya Berdampak luas Satu Kesalahan Kecil Dapat Mempengaruhi 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 Atau berdampak luas Mempengaruhi Yang lain Bahkan Kesalahan Adam Dan Hawa Ini Berlaku Panjang Hingga Zaman kita Sekarang ini Kita lihat Bagaimana Adam Dan Hawa Telah Telah diwanti-wanti Tuhan Agar tidak Memetik Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Kita tidak tahu Berapa lama Adam dan Hawa Berada Di Taman Eden Sebab Alkitab tidak Tidak menulis Berapa lama Mereka ada di Taman Eden Tetapi Alkitab sudah mengatakan Dan memberi peringatan Jangan Memetik Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Bukan kurang Makanan di sana Banyak pohon Pohon Yang menghasilkan Buah Dan buahnya Bisa dimakan Juga ada Pohon kehidupan Yang buahnya Juga bisa dimakan Tetapi Pohon ini Menjadi Pohon yang paling menarik Buat Adam Dan Hawa Cukup Sekali Petik Dan Dia gigit Dia kunyah Sedikit saja Itu menghasilkan Dampak yang besar Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ini Menjalar Ke semua manusia Ke segala zaman Hingga zaman kita Hari ini Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 12 Dikatakan demikian Dan Sebab itu Sama seperti Dosa Telah jatuh Kedalam dunia Oleh satu orang Dan Oleh dosa itu juga Maut Demikianlah Maut itu Telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang Telah Berbuat dosa Sedikit Kebodohan Yang dilakukan Adam Dan Hawa Berdampak besar Bagi kehidupan Semua umat manusia Sepanjang sejarah hidup manusia Di muka bumi ini Seandainya Adam dan Hawa tidak memetik Tentu kita tidak mengalami Penderitaan Adanya musibah Bensana alam Kematian Dan berbagai penderitaan yang harus dialami manusia Karena kesalahan yang Sekali saja dilakukan Adam dan Hawa Adam dan Hawa tidak berulang-ulang Makan pohon pengetahuan yang baik itu Tidak berulang-ulang Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu Hanya sekali Cukup sekali Membinasakan kehidupan manusia Membinasakan seluruh umat manusia Hanya sekali A little folly Sedikit kebodohan Dan saudara perhatikan bahwa Segala hal yang besar dalam kehidupan ini Selalu dimulai dari hal yang kecil Segala hal yang besar dalam kehidupan ini Selalu dimulai dari hal yang kecil Bangunan yang besar dimulai dari fondasi yang sederhana Bangsa yang besar dimulai dari Bangsa yang sederhana di dalam kepemimpinannya Perusahaan yang besar perusahaan raksasa Selalu juga dimulai dari Sistem yang sederhana Sehingga bisa menjadi perusahaan yang besar Oleh sebab itu tidak Tidak pantas bagi setiap kita Untuk mengabaikan hal-hal kecil Atau hal-hal yang sederhana Sebab semua hal yang kecil Hal sederhana Bisa berdampak luas Dan berkepanjangan Misalnya dalam hal hubungan Bapak Ibu Satu kebohongan kecil Dapat merusak Kepercayaan yang sudah dibangun Dengan susah payah Suami mempercayai istri Istri mempercayai suami Tetapi salah satu dari pasangan hidupnya Melakukan sedikit kebodohan Sehingga merusak Kepercayaan pasangan hidupnya Bagaimana bisa membangun kembali Kepercayaan pasangannya Itu tidak mudah Karena sudah Sudah punya label yang baru Atau Jika Kita punya gelas Yang terbuat dari kaca Jika gelas itu pecah Oke Gelas yang pecah itu Kita Kumpulkan kembali Kita bangun kembali Kita lem Jadi sebuah gelas Bentuknya Sama seperti Sebelum pecah Gelas sebelum pecah Tetapi Tidak sesempurna Sebelum Gelas itu pecah Banyak keretakan-keretakan Sekalipun kita bisa Bangun kembali Kita bisa susun Dan dilem Tetapi tidak Sesempurna sebelum pecah Begitu juga perasaan Seseorang Bagaimana bisa kembali lagi Perasaannya Bagaimana bisa kembali lagi Kepercayaannya Membangun Kepercayaan itu Perlu waktu Panjang Dan dibangun dengan Susah payah Tetapi hanya Karena kebohongan kecil Rusak Kepercayaan Begitu juga Dalam Urusan Pelayanan Sedikit Kompromi Sedikit Kompromi Dengan dosa Dapat merusak Citra Tuhan Yang kita layani Dalam dunia bisnis Sedikit Korupsi Dapat mengakibatkan Kerugian finansial Dari perusahaan Dimana Kita bekerja Dalam dunia kesehatan Sedikit Virus dapat Menebarkan Kematian Sampai ke seluruh dunia Baru-baru ini Kita dihebohkan Oleh virus Covid-19 Virus Covid-19 Yang menebarkan Kematian Ketakutan Bagi banyak orang Dan kenyataan Memang Ribuan manusia Mati Sampai Beberapa juta Manusia Hanya karena Virus yang kecil Dan terus Berkembang Virus yang kecil ini Menebarkan Kematian Dan ketakutan Jadi segala yang Peristiwa besar Segala yang besar Itu dimulai Dari hal kecil Ibarat kita Nabung Nabung kan Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi Bukit Jadi Sekali lagi Jangan Abaikan Hal-hal sederhana Perkara-perkara kecil Jangan abaikan Ketika kita Mengabaikan Hal-hal kecil Sesuatu yang Kita sudah Bangun sekian Lama Kita runtuh Seketika Membangun citra Butuh proses yang Panjang Dan juga Dibutuhkan Pembuktian Kita mau bangun Citra nih Citra sebagai hamba Tuhan Yang baik Hamba Tuhan yang Takut Tuhan Itu dibutuhkan Waktu panjang Sebagai sebuah Pembuktian Bahwa dia benar Hamba Tuhan yang Baik Yang saleh Hidupnya Berkenan Di hadapan Tuhan Membutuhkan Waktu panjang Gembala yang Baik Membutuhkan Pembuktian Dia ini Gembala yang baik Atau tidak Gembala yang Takut Tuhan Atau tidak Harus ada Pembuktian Dan Pembuktian itu Membutuhkan Sekali lagi Waktu yang panjang Tetapi Kebodohan Sedikit Kebodohan Itu dapat Menghancurkan Citra yang Dibangun Dengan susah Payah Prinsipnya sama Seperti Ketika Seseorang Ketika Seorang Anak Membangun Sebuah Kastil Dengan Pasir Di pantai Dia bangun Sebuah Kastil Dengan Pasir Yang ada di pantai Dia bangun Sampai Berbentuk Sebuah Kastil Hari Makin hari Sore Makin malam Terjadi Pasang Cukup Hanya Satu kali Sapuan Air pasang Masuk Menghancurkan Rumah Bangunan Kastil Yang dia bangun Dari pasir Membangunnya Dengan susah Payah Dia bangun Dia usahakan Dia kumpulkan Pasir Dia bangun Sedemikian rupa Tapi Bisa langsung Habis Disapu ombak Dalam Kehidupan itu Seperti itu Bapak Ibu Kehidupan ini Seperti itu Ada satu contoh yang Sangat Indah Miris Sebetulnya Tapi Indah Contoh ini bagi kita Bagi kita Itu sebabnya Dengan jujur Alkitab menceritakan Kebodohan ini Kebodohan yang Dilakukan Oleh Raja Daud 2 Samuel 11 Ayat 1-4 Berbunyi demikian Pada pergantian Tahun Pada waktu Raja-Raja Biasanya Maju berperang Maka Daud Menyuruh Yoab Maju beserta Orang-orangnya Dan seluruh Orang Israel Mereka Memusnahkan Bani Amon Dan mengupung Kota Rabah Sedang Daud Sendiri Tinggal di Yerusalem Ayat yang kedua Sekali Peristiwa Pada waktu Petang Ketika Daud Bangun dari tempat Pembaringannya Lalu Berjalan-jalan Di atas Soto Istana Tampak Kepadanya Dari atas Soto itu Seorang perempuan Sedang mandi Perempuan itu Sangat elok Rupanya Daud Menyuruh Orang bertanya Tentang perempuan itu Dan orang Berkata Itu adalah Bathsheba Binti Eliam Istri Uriah Orang head itu Ayat yang keempat Sesudah itu Daud Menyuruh orang Mengambil dia Perempuan itu datang Kepadanya Lalu Daud Tidur dengan dia Perempuan itu Baru selesai Membersihkan diri Dari kenajisannya Kemudian Pulanglah ke rumah Pulanglah perempuan itu Ke rumahnya Perhatikan Bapak Ibu Apa yang dilakukan Daud Ketika Ketika biasanya Raja-Raja Maju berperang Daud Santai Daud Santai Tidak ikut berperang Dia menyuruh Yoab Maju Beserta orang-orangnya Yoab Panglimanya Yoab Diperintahkan Maju Sementara dia Santai-santai Kenapa? Karena dia yakin Dapat Mengalahkan Semua musuh-musuh Kerajaan Israel Daud Yakin pasti Bisa mengalahkan Bani Amon Itu sebabnya Dia santai Di rumah Sampai satu ketika Ketika Dia bangun Dari pembaringannya Dari tempat tidurnya Pada petang hari itu Dia jalan-jalan Di suatu istana Dan dia lihat Satu pemandangan Seorang perempuan mandi Yang dikatakan Perempuan itu sangat Elok rupanya Hal itu Membuat Daud Timbul Hasrat Untuk memiliki Perempuan itu Dan Benar Dia Menyuruh Pelayannya Untuk cari tahu Siapa perempuan itu Lalu Dapatlah namanya Siapa perempuan itu Daud Menyuruh orang-orangnya itu Daud Menyuruh pelayan Pelayannya itu Untuk membawa perempuan itu Kepadanya Dan Tidurlah Daud Dengan Batsheba Istri Uriah Akibatnya Batsheba Hamil Bapak Ibu Ini sebuah Kebodohan A little folly Kebodohan Kebodohan kecil Harusnya Daud Bangun Tidur Dia berdoa Dia cari Tuhan Tapi hari itu Dia berleha-leha Membiarkan dirinya Santai Demikian rupa Itu juga sebuah Kebodohan Harusnya Dia selalu terhubung Dengan Tuhan Dan bukankah Daud Dikenal sebagai Seorang Pemuji Seorang penyembah Yang mengasih Tuhan Nah hari itu Dia tidak cari Tuhan Harusnya Harusnya Begitu dia bangun Dia cari Tuhan Bukan santai-santai Disinilah Serangan Dari Roh kegelapan itu Sanggup Menyerang kita Ada pintu masuknya Yang kita tidak tutup Sehingga melakukan Kebodohan kecil Padahal Daud Membangun karirnya Dengan susah payah Penuh perjuangan Butuh proses panjang Dari seorang Gembala Domba Yang ada di Padang Tidak terkenal Menjadi Gembala Israel Menjadi seorang raja Dari seorang Yang bukan siapa-siapa Menjadi seorang Raja Yang penuh kuasa Sayang sekali Semua yang dia bangun Dengan susah payah Habis Sekejap Seketika Dengan berzinah Dengan Bathsheba Akibat Dosa yang diperbuatnya Sangat luar biasa Sangat luar biasa Pertama Anak hasil Hubungan gelapnya Dengan Bathsheba Mati Lalu kemudian Keluarganya Hancur Berantakan Karena Antara Satu Anak dengan yang lain Bersaudara Anak yang satu Dengan anak yang lain Saling bunuh Salah satu Anak Daud yang Sangat Dambakan Dapat menjadi Pengganti Penerus Penerusnya Kelak Yaitu Absalom Absalom Menggagahi Selirnya Di antara Di hadapan Bangsa Israel Dan juga Absalom Anak yang Paling dikasihnya Ini Mengkudetar Daud Tapi Bersyukur Tuhan masih Menaruh belas Kasihan kepada Daud Sehingga Tuhan Menyelamatkan Daud Dan Memulihkan Keadaan Daud Padahal sudah hancur Lululantah Lululantah Tapi karena Daud mengasihi Tuhan Daud mencintai Tuhan Tuhan mengangkat Daud kembali Menjagai Daud Akibat A little Folly Yang dilakukan Oleh Daud Kebodohan Kecil Apa Kurang Perempuan Kenapa Harus mengambil Istri Uria Kurang Senengkah Daud Itu sebabnya Dalam 2 Samuel 12 Ad 10 Dikatakan Oleh sebab itu Pedang Tidak akan Menyingkir Dari keturunanmu Sampai selama-lamanya Karena Engkau telah Menghina aku Dan mengambil Istri Uria Orang head itu Untuk menjadi Istrimu Ini yang dikatakan Nabi Natan Dan terbukti Beberapa Waktu lampau Ada dalam Pemberitaan Media Masa Berita Mengenai Seorang Calon Hakim Agung Calon Hakim Agung Atau Ini seorang Yang nantinya Memiliki posisi Tertinggi Di dalam Dunia Hukum Tapi Kemudian Didiskualifikasi Hanya Karena Hal sederhana Bapak Ibu Karena Celotehan Ucapan Yang sembrono Yang Enggak penting Itu Menyebabkan Dia Didiskualifikasi Pupu sudah Harapannya Menjadi Hakim Agung Contoh lainnya Seorang Perwira Tinggi Kepolisian Yang Berkarir Cemerlang Cepat Naik Bagus Karirnya Tetapi Karena Terbakar Emosi Lalu Dia Melakukan Pembunuhan Terhadap Ajudannya Sendiri Kemudian Dia harus Berhadapan Dengan Hukum Dan Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup Padahal Untuk Mencapai Perwira Tinggi Dalam Kepolisian Itu Tidak Mudah Dengan Susah Payah Harus Ditempuh Dengan Berbagai Tingkat Kesulitan Yang Menurut Saya Untuk Mencapai Jabatan Tertentu Dalam Kepolisian Ini Membangunnya Sangat Sulit Sulit Tetapi Menghancurkannya Dalam Sekejap Tidak Sedikit Juga Kaum Rohaniwan Dari Semua Agama Tanpa Terkecuali Menjadi Seorang Rohaniwan Terkenal Punya Banyak Pengikut Citranya Bagus Sebagai Seorang Rohaniwan Tapi Oleh karena Kesalahan Kecil Kebodohan Kecil Mengakibatkan Kehancuran Reputasi Kehancuran Citranya Sebagai Seorang Rohaniwan Oleh karena Itu Jagalah Hidup Kita Bapak Ibu Sehingga Apa yang Sudah kita Bangun Dengan Susah Payah Tidak Hancur Lululantah Berantakan Hanya Karena Satu Tindakan Ceroboh Satu Tindakan Yang Sembrono Jika Kita Seorang Pengusaha Jagalah Kualitas Produk Kita Jagalah Kualitas Layanan Kita Jika Kita Seorang Pelayan Tuhan Jagalah Kekudusan Kesalahan Hidup Kita Jika Kita Seorang Pelayan Tuhan Jagalah Hidup Kita Tetap Murni Dan Kudus Di Hadapan Tuhan Jangan Abaikan Hal-hal Kecil Perhatikan Bahwa Hal-hal Kecil Dapat Merusak Dapat Merusak Citra Dan Reputasi Kita Kesalahan Kecil Kebodohan Kebodohan Kecil Dapat Merusak Reputasi Citra Kita Dihadapan Tuhan Dan Dihadapan Sesama Oleh sebab Itu Mari Kita Berlindung Kepada Tuhan Supaya Tidak Melakukan Kebodohan Kebodohan Yang Dapat Menghancurkan Reputasi Kita Bahkan Nama Baik Kita Dihadapan Tuhan Supaya Kita Memperoleh Perlindungan Mari Kita Senantiasa Melekat Dengan Tuhan Selalu Terhubung Dengan Tuhan Selalu Berusaha Hidup Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dengan Demikian Kita Terhindar Dari Kebodohan Kecil Yang dapat Merusak Reputasi Dan Citra Kita Dihadapan Tuhan Tuhan Memberkati Amin Kita Berdoa Bapak Kiranya Kebenaran Ini Terpatri Di Hati Setiap Kami Kami Berlindung Kepadamu Dan Kami Mau Takluk Kepada Tuhan Dan Melakukan Kehendak Agar Hidup Kami Senantiasa Saleh Di Hadap Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan Memberkati